Kepulauan Mentawai yang terpapar COVID-19 tersebut terdiri dari pemilik kios, keluarganya, dan masyarakat umum yang membeli galon air isi ulang. Kios galon air isi ulang itu sendiri sudah ditutup untuk sementara waktu dan dilarang melayani pembeli sampai batas waktu yang belum ditentukan. Semua warga yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut telah dikarantina di tiga lokasi yang berbeda, yaitu empat orang di Rumah Sakit Umum daerah Mentawai karena menunjukkan gejala penderita COVID-19. Empat orang di rumah masing-masing dan delapan orang lagi dikarantina di sebuah homestay di Mapa Degat, Tua Pejat, Mentawai. Yang terbaru di Mentawai ada 16 orang itu memang berasal dari salah satu tempat usaha yaitu galon air. saat ini baru kita peroleh hasilnya 16 orang. Kita sudah melakukan keluarga yang bersangkutan tempat tinggalnya ada 28 orang yang dari keluarga-keluarga yang terdekat dan kontak langsung. Dari 28 itu 16 yang positif. Pihak Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Mentawai menduga pembawa COVID-19 tersebut adalah orang tanpa gejala yang datang dari luar Mentawai yang kemudian menularkan kepada masyarakat Mentawai. BNK Putra melaporkan dari Mentawai.